Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi logo wavy yang ada di sini itu tidak ada jadi kalian tidak usah panik karena saya akan memberikan tutorialnya pertama silahkan kalian klik kanan pada menu desktop ini pada desktop ini kalian klik kanan kemudian kalian pilih personalize nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kita pilih sistem nah di sistem ini silahkan kita Scroll ke bawah dan pilih troubleshoot tak klik ini nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kita klik other troubleshoot Nah kemudian kita Scroll kebawah pada bagian network adapter kita klik run nah jika muncul seperti ini kita centang saja yang wavy kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses scanning atau perbaikan selesai nah ini udah selesai kita klik close aja dan ini kita close plus juga nah kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kita pilih menu search nah disini kalian tulis saja cmd nah jika sudah tertulis cmd maka akan muncul tampilan seperti ini komen prom nah disini silahkan kita pilih run as administrator jika muncul perizinan kita klik yes nah maka akan tampil tampilan seperti ini nah jika sudah muncul tampilan seperti ini pastikan kalian cek kolom deskripsi video ini nah di kolom deskripsi video ini disitu ada tulisan semacam ini nah kita tinggal pastikan saja ke situ ya caranya kita copy dulu yang ini copy dengan cara klik kanan copy kemudian kita pastikan disini ya caranya klik ctl dan v secara bersamaan ctl dan v secara bersamaan kemudian kita klik enter kemudian kita klik enter kemudian kita klik enter kemudian kita copy yang ini ya copy yang ini nah setelah itu kita pastikan disini ctl dan v secara bersamaan kemudian kita klik enter lagi nah kemudian silahkan kita kembali ke tulisan tadi lagi kemudian kita copy yang ini nah setelah itu kita pastikan disini ctl dan v secara bersamaan kemudian kita klik enter nah jika sudah silahkan lanjut ke langkah berikutnya silahkan kita copy ini lagi kemudian kita pastikan disini ctl dan v secara bersamaan kemudian kita klik enter maka akan kembali ke desktop nah jika sudah silahkan kalian restart laptop kalian nah biasanya ketika kalian sudah di restart maka akan muncul tombol atau ikon wavy seperti ini nah jika sudah muncul silahkan kalian menikmatinya saja nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini menulis tombol like dan subscribe karena dengan like subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati